Hai hai mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Jemari saya Bersama saya Suni Taring Oke mams Di video saya kali ini Saya akan Mencoba mengcover tas Lama yang gak terpakai Untuk dicover dengan Rajutan Biar terlihat lebih Menarik ya mams Oke stay tune ya mams Oke Untuk tasnya Ini Bentuk tasnya seperti ini Dan ini adalah Tas kecil yang sudah Tidak terpakai lagi Kalau mau dibuang Sayang banget ya mams Untuk itu Saya akan mencoba mengcover Tas ini Dengan Motif Bunga puff Oke mams Untuk bahannya Saya pakai Benang rajutku Ini Saya ini pakai warna Ungu 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 yang agak Kedastian Dan ini juga Warna pink Sama Ini pakai benang rajutku Ini pink dasti ya mams Jadi warnanya seperti ini Kalau di benang rajutku Dan ungu dastinya seperti ini Oke Dan untuk hp nya Saya pakai nomor 3 Ini yang bergandengan dengan 4 Oke Seperti ini Oke Langsung Kita akan bikin bunga puff nya ya Dan bunga puff ini sudah sering saya bikin di tutorial saya sebelumnya Oke Saya ulangi lagi di video kali ini Ini bunga puff nya seperti ini Bikin lingkaran dulu ya Kemudian setelah begini Kita bikin 6 rantai ya 1 2 3 4 5 Kita bikin 6 1 2 3 4 5 6 Kemudian tarik Ujungnya Seperti ini Oke Kemudian masukkan di Tantai yang pertama tadi Kait benang Lalu keluarkan Oke Seperti ini Kemudian bikin 2 rantai Kemudian kita akan bikin puff 4 Jumlahnya ada 4 ya 1 2 3 4 Sudah ada 4 puff 1 2 3 4 Kemudian ambil benang Keluarkan semua Tarik benang lagi Seperti ini Bikin 2 rantai Oke Seperti ini ya Mam Kemudian Masukkan di Rantai selanjutnya Oke Kemudian slip stitch Langsung Oke Seperti ini Tambahkan 2 rantai lagi Bikin 4 puff Bikin 4 puff 2 3 4 Kemudian tarik benang Kaitkan seperti ini Tambahkan 2 rantai Masukkan di Rantai selanjutnya Seperti ini Langsung di slip stitch Seperti ini ya Mams Kemudian Tambahkan 2 Bikin lagi 4 1 2 3 4 Simpel sekali ya Mams Dan bunga puff ini Sudah sering Saya bikin Di tutorial-tutorial Saya Sebelumnya Oke Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Oke Seperti ini Hari benang Simpelkan 2 Masukkan di Rantai selanjutnya Seperti ini Satu Dua Masukkan Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Dan memang bunga puff ini Kesannya dia Lebih cantik ya Mams Karena dia Kesannya timbul Seperti ini Oke Ini ada Dua lubang yang terakhir Oke Yang kita isi Ada lubang yang ini Dan yang ini Jangan diisi ya Mams Ini yang Rantai yang ke enam Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Nanti Kelopaknya Ada Enam Dua Tiga Empat Tiga 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 Kemudian Di Ini Di Slip 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 Seperti ini Kemudian Tarik ke atas Masukkan Hotpan Dari bawah Dari sini Oke Dibasukkan ke sini Kemudian Kaitkan Dengan yang ini Seperti ini Ya Mams Oke Kemudian kita akan Bakar ini Tali ini Oke Kita akan bakar Seperti ini Oke Jadinya akan Seperti ini Ya Mams Ini ada Enam kelopak Timbul Oke Kita akan Bikin Bunga puff Ini Sebanyak Banyak Mungkin Karena Untuk Meng-cover Tas Kecilnya Kita Bikinnya Sebanyak Atau Sebesar Tas Yang akan Kita cover Oke Kita akan Bikin banyak Sekali Oke Seperti ini Dan untuk Mengetahui Berapa Banyak Yang kita Butuhkan Kita bisa Mengukur Tas ini Dengan Bunga-bunga Puff ini Yang sudah Kita bikin Caranya Seperti ini Caranya Kita ambil Tas Yang akan Kita cover Kemudian Kita ukur Kita tempel Tempelkan Saja Seperti ini Ya Mams Oke Oke Kita tempel Tempelkan Kira-kira Segini Ya Mams Kemudian Kebawahnya Karena Nanti Setiap Bentuk Cover Tas Kan Berbeda-beda Bisa Cara efektifnya Diukur Seperti ini Saja Ya Mams Seperti ini Jadi nanti Bagian Depan Sama Belakang Ini Nanti Jumlah Bunganya Akan Sama Seperti ini Oke Ini Hanya Kira-kira Saja Ya Mams Seperti ini Ini Selainya Kurang Penuh Jadi nanti Kita akan Bikinya Kebawahnya Ada Lima Baris Satu Dua Tiga Empat Lima Baris Seperti ini Kita bikin Lurus Aja Jadi nanti Dia akan Bentuk Kotak Seperti itu Oke Oke Paling tidak Dia nanti Seperti ini Oke Baru Kemudian Kita akan Siapkan Jarum Jahit Tangan Oke Ini Sudah Saya Siapkan Benang Jahit Sama Jarum Jahit Tangan Dan Ini Ada Gunting Oke Jadi Ini Nanti Jumlahnya Ada Sekitar 1,2,3,4,5,6,7,7 x 5 baris Berarti Ini Ada 35 Bunga puff Ini Kalau Dijadikan Dua Warna Ini Nanti Yang Ungu Ini Ada Sekitar 17 Bitis Untuk Bagian depannya Saja Dan Yang Ini Ada 18 Untuk Bagian Depannya Saja Nanti Kalau Depan Belakang Kita Kalikan Dua Oke Baik Kita Akan Mulai Menjahit Ini Oke Kita Akan Mulai Menjahit Kita Ambil Satu Baris Rapikan Dulu Oke Cara Menjahit Seperti Ini Ya Mams Kita Luruskan Saja Caranya Seperti Ini Simpel Sekali Ya Mams Kita Gabung Dengan Ini Dengan Jahit Tanam Mami 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 oke mams ini sudah saya jahit tangan jadinya ada seperti ini ya ini warnanya saya bikin dua karni jadi diselang seling aja oke seperti ini ini tadi ada 5 baris oke seperti ini kita lakukan dulu oke jadi seperti ini kemudian kita akan jahit tangan lagi oke kita akan gabungkan seperti ini dengan jahit tangan oke kita akan gabungkan satu ke satu jangan nyata mayimans tinggal kita tempelkan saja oke mams dan hasilnya seperti ini oke seperti ini ya hasilnya ini untuk satu sis depan dan kita akan bikin dua sama persis seperti ini oke sama jadi dia harus sama ini bagian depan dan ini untuk bagian belakang oke seperti ini ya mams dan karena model tasnya ini dia ada dimensinya jadi kita juga akan membuat bunga puff di sini sepanjang ini ya oke dan bunga puffnya ini sudah saya bikin seperti ini panjang oke seperti ini ya mams oke untuk bagian sampingnya kita mulai dari warna ungu karena bagian depannya ini ini mulai awalnya ini warna dusti pink ya jadi seperti ini nanti kita bikinnya untuk dimensinya yang ini ini kan dua warna sama jadi di tengah-tengahnya ini kita kasih warna ungu oke seperti ini ya oke seperti ini oke jadi dia akan maksudnya warnanya tidak bertabrakan ya oke dan untuk ini kenapa saya bikin dua warna yang sama untuk daerah ini karena nanti dia akan kita belokkan seperti ini ya mams oke kan jadi seperti ini dan ini kita sama selang-seling untuk bagian pojoknya saja kita bikin dua warna sama karena dia nanti kita belokkan seperti ini dan untuk menggabungkannya sama kita pakai jarum jahit tangan seperti ini kita jahit ya mams seperti ini oke kita jahit dulu oke mams setelah kita jahit dengan jarum tangan nanti hasilnya dia akan seperti ini ya untuk yang bagian sampingnya ini ini yang dua tadi kita melingkar seperti ini maaf maksud saya berbelok ya kan oke seperti ini ya mams dalamnya oke setelah ini kita akan pindah ke bagian talinya oke kita akan meracut sebanyak 1 2 3 oke kita ambil benang warna ungu itu hakpennya tetap kita pakai nomor 3 ya oke kita bikin slip note bikin empat rantai satu dua tiga empat oke empat rantai ini ini kita hitung seberapa lebar tali yang akan kita cover oke dan ini saya kira udah cukup ya kalau saya bikin empat rantai satu dua tiga empat oke seperti ini ini kemudian tambahkan satu rantai di rantai kedua kita bikin single crochet begitu juga di rantai selanjutnya satu dua tiga hingga single crochet nya di sini ya di ujung ini jumlahnya ada empat lagi kemudian tambahkan satu rantai kita balik masing-masing rantai kita isi dengan satu single crochet seperti ini kemudian tambahkan satu rantai lagi kita balik isi lagi masing-masing satu single crochet oke jadinya nanti dia ada empat kali lagi oke merajut ini sampai sepanjang talinya ini ya mams bisa diukur langsung sama tas yang akan kita cover oke mams jadinya seperti ini nanti talinya ini ini yang bagian panjang ini saya bikin sepanjang talinya ini hingga ditepuk seperti ini nanti ya oke seperti ini posisinya nanti dia akan disini oke untuk yang kecil-kecilnya bagian samping ini saya bikin saya bikin saya bikin kecil juga nanti dia dia nggak terlalu panjang ya oke seperti ini nanti oke saya bikin yang pendek dua jadi yang untuk yang panjang satu oke next oke next kita akan maksudnya memasangkan meng-cover ini yang tali yang udah kita rajut ke tali badan tas ini menggunakan jarum jahit tangan ini oke caranya seperti ini aja ya mams kita ikuti saja ini tali yang sudah ada seperti ini oke nanti ini bagian pinggir-pinggirnya ini nanti kita akan jahit tangan oke dan bagian sininya juga ya oke kita jahit dulu oke mams ini sudah saya jahit ya seperti ini oke tinggal bagian depannya saja seperti ini oke ini tinggal kita masukin saja tas ini yang akan kita cover ini seperti ini kita tas kan bagian sampingnya oke 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 seperti ini ya mams sudah kemudian tinggal kita jahit sama jarum tangan juga nanti kita jahitnya cari bagian yang mudah untuk ditusuk jarum ya nanti saya akan ambil di bagian sini bagian sini soalnya kalau bagian dalamnya nanti mungkin agak susah ya jadi cari bagian yang paling tipis biar masuknya enggak susah oke mams saya jahit tangan dulu oke dan hasil akhirnya seperti ini ya mams ini sudah selesai oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati